Halo Bro kali ini saya ingin menanggapi sebuah pertanyaan di kolom komentar mengenai pencampuran cat ya berbeda jenis tapi satu merek yaitu detone spray paint dengan detone premium nah ini adalah contoh helm yang sudah tinggal proses clear ya dan saya akan uji penggunaan clear dari detone premium ke cat detone spray paint atau cat detone kaleng putih ya ini untuk pewarnaan pola semua pakai detone spray paint atau cat detone kaleng putih ya dan untuk fernisnya atau clear nya itu pakai detone premium Oke teman-teman bisa lihat dari cuplikan video terlampir ya itu saya pakai cat dari detone spray paint atau cat di ton kaleng putih ya dan sekarang kita akan fernis atau clear dengan menggunakan cat detone premium seperti kita ketahui ya teman-teman untuk cat detone spray paint itu tidak tahan bensin ya ini saya buktikan ya saya coba buktikan ini bensin atau pertalit ya saya akan coba buktikan ke teman-teman kalau detone dengan spray paint itu tidak tahan bensin ini di area aman aja saya akan hapus catnya tuntur ya tuntur ya tuntur temen-teman oke nah sekarang saya akan tes temen-temen jadi pengetesannya kita akan coba tutup satu bagian di sini ya dengan lakban agar bagian cat spray paint di tonenya itu tidak terkena clear dari di ton premium oke kita akan coba di sini ya karena ini area list karet nanti akan tertutup jadi ini untuk bagian testnya dan setelah itu kita akan clear menggunakan di ton premium ya oke kita akan lihat nanti temen-temen jadi bagian ini yang tertutup tidak tahan bensin ya sementara nanti bagian yang terkena cat di ton premiumnya akan tahan bensin oke temen-temen kita mulai proses pengetelirannya ya pakai biton premium untuk cat biton spray paint atau cat biton kaleng putih ya selamat menikmati 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 helmnya sudah di clear ya pakai cat di ton premium yang clear dan sekarang kita akan membuktikan ya bahwa cat diton spray pen kalim putih dilapis dengan cat diton premium aman ya ini tidak ada reaksi apa-apa teman-teman normal biasa biasanya kalau cat yang tidak cocok saling timpa itu akan timbul reaksi retak-retak mengkerut atau menggelembung tapi ini tidak teman-teman jadi fix ya terbukti kalau cat diton spray pen kalim putih ditimpa pakai cat diton premium itu aman teman-teman ini saya sudah buktikan sendiri tadi bagian yang saya lakman ya ini untuk membuktikan kalau catnya cat diton kalim putih atau cat diton spray pen ini bagian yang tidak terkena cat clear ya kita akan lihat ini akan luntur teman-teman ya tisunya masih bersih ya teman-teman akan lihat catnya luntur ya teman-teman bagaimana yang sudah terkena cat clear dari diton premium kita akan coba usap sebelah sini ya jadi yang bagian lakman ini yang tadi tertutup itu bagian diton spray pen sengaja saya tutup untuk tes ya oke tisunya masih bersih ya ini saya pakai cairan pertalip atau cairan bensin nah ini bagian yang tertutup lapisan clear di tone premium teman-teman lihat ya ada rontok sedikit mungkin tipis di bagian sini kita akan cari nah mungkin disini ya oke tisunya bersih ya teman-teman saya beri pertalip ini saya tes di bagian ini karena memang tertutup disk karet ya jadi ini untuk tes aja ya tahan bensin teman-teman isunya tidak menjadi biru ya oke oke cukup sekian menjawab pertanyaan di kolom komentar apakah di tone spray pen itu aman ditimpa dengan di tone premium saya bisa pastikan aman ya ini sebagai pembuktian dan juga tes buat teman-teman sekalian jadi jangan ragu ya tidak apa-apa aman sekian video saya kali ini untuk menjawab pertanyaan dari kolom komentar sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati